PLT Gubernur Aceh Nova Iriansa mengatakan pemerintah Aceh berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi karena korupsi merupakan suatu penyakit yang merugikan lingkungan masyarakat bahkan negara. Upaya tersebut dipertegas dalam visi pemerintahan Aceh yang bersih dan juga bersyarian Islam. Penegasan tersebut disampaikan PLT Gubernur dalam seminar memperingati hari anti korupsi sedunia dengan tema optimalisasi pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Aceh yang berlangsung di kampus Poltekes Aceh, Bandar Aceh, Kamis 15 November 2018. Nova mengatakan kekuasaan sangat dekat dengan korupsi. Untuk itu ia meminta semua pihak harus terbuka dalam membahas persoalan korupsi. Kemudian ia juga menambahkan bahwa acara seminar tersebut harus menjadi acuan untuk mengoreksi permasalahan korupsi mulai dari diri sendiri. Pemerintah Aceh kata Nova melakukan beberapa upaya dalam pencegahan korupsi yaitu terus memperkuat visi tentang semangat anti korupsi dan juga selalu melakukan sosialisasi anti korupsi yang diiringi dengan pencegahan. Pihaknya Lanjut Nova juga melakukan penegakan hukum yang tegas dan juga konsisten terhadap pelaku korupsi dan kemudian pemerintah juga mendorong masyarakat sipil untuk ikut serta mengontrol kegiatan pemerintah. Organisasi masyarakat pun harus diperkuat dalam mencegah kasus korupsi serta mengawal lembaga yang berkaitan dengan amanah dan juga mengelola uang rakyat. Dan saya berharap seminar ini nanti menghasilkan rekomendasi yang konkret yang terukur dalam rangka memperkuat kinerja pemerintah Aceh sekaligus meningkatkan kerjasama kita dalam mendorong terciptanya good governance dan clean government dengan demikian kita bersama-sama mewujudkan visi pemerintah Aceh 2017-2022 yaitu Aceh yang damai dan sekat terang melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani. Akhirnya, sesuai pesan panitia penyelenggara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim seminar pencegahan korupsi dalam rangka memperingati hari-hati korupsi se-bunia tahun 2018 di Aceh dengan ini resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Terima kasih.